Aris Mandala, pria 29 tahun yang bekerja sebagai tukang sol sepatu ini, harus berurusan dengan hukum lantaran kedapatan menyimpan satu paket ganja kering. Kepada polisi, ia mengaku baru akan mencoba mengonsumsi ganja karena terpengaruh rekannya, yang merupakan pengedan narkoba. Satu paket ganja kering yang disimpannya diakui pelaku baru ia beli dari rekannya senilai 50 ribu rupiah untuk sekali pakai. Namun, anggota reserse narkoba polis Bungkulu langsung menangkapnya, tak lama usai bertransaksi narkoba. Berdasarkan pengakuan pelaku itulah, polisi kemudian menangkap Zuli Fernando, yang merupakan pengedar ganja di wilayah kota Bungkulu. Dalam pengeledahan di kediaman pelaku, polisi menemukan tiga paket ganja kering seberat 21,4 gram beserta barang bukti lainnya. Pelaku atas nama Arif Mandala, usia 29 tahun. Pekerjaannya swasta atau biasa tukang sol sepatu. Lalu besoknya, kami kembangkan dan kami amankan. Satu orang pelaku, inisial namanya Zuli Fernando, usianya 23 tahun, kami amankan di tempat kerjanya. Lalu kami melaksanakan pengeledahan di rumahnya. Ditemukan BB tiga paket narkoba jenis ganja, dengan total beratnya 21,4 gram. Kini kedua pelaku masih berada di Mapores Bungkulu guna kepentingan penyidikan. Keduanya dijerat Pasal 114 Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.